Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun berada, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswah Yudi mengaku sering dihubungi Kasih Pitsus ke jari Pringsewu Yogyakir Verdika, terkait penanganan perkara penyelewengan pupuk bersubsidi di Pringsewu. Kasih Pitsus minta arahan ke Heri agar kasus tidak diperluas. Heri Iswah Yudi mengatakan, ke jari Pringsewu minta arahan tersebut terkesan mengarah untuk pengkondisian dengan cara halus. Meskipun, ke jari Pringsewu tidak menyebutkan secara gamblang mengenai nominal uang. Saat ditemui tim Kupas TV di ruang kerjanya pada Jumat 13 Januari 2023, pertama sekali dirinya dipanggil oleh pihak ke jari Pringsewu sebagai saksi dalam perkara pupuk bersubsidi pada 5 Desember 2022. Surat panggilan di foto lalu dikirim Kasih Pitsus, Yogyakir Verdika lewat pesan WhatsApp. Waktu itu dirinya menjawab tidak bisa datang karena sedang dinas luar. Beberapa hari kemudian, Heri memenuhi panggilan ke jari untuk memberikan keterangan. Pada kesempatan tersebut, Kasih Pitsus minta arahan dengan siapa bisa koordinasi supaya kasus tidak diperluas ke Dinas Pertanian dan Tim Pengawasan Peredaran Pupuk Pestisida Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, pada 15 Desember 2022, Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi kembali dipanggil oleh pihak ke jari Pringsewu. Saat ketemu dengan Kasih Pitsus, Heri mengaku hanya ngobrol biasa. Saat itu Kasih Pitsus mengatakan agar minggu depan Sekda datang lagi ke kantor kejaksaan negeri Pringsewu. Kemudian pada 29 Desember 2022, Kasih Pitsus Yogi Eferdika kembali mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Heri Iswahyudi untuk datang lagi ke kantor kejari Pringsewu. Saat itu Kasih Pitsus menanyakan ke Heri pukul berapa bisa datang ke kejari. Berhubung besoknya ada agenda pelantikan pejabat fungsional, maka Heri menjawab tidak bisa datang pagi. Baru pada 30 Desember 2022, Heri memenuhi panggilan kejari untuk menjalani pemeriksaan. Menjelang waktu sholat Jumat, Heri izin mau Jumatan. Kasih Pitsus kembali minta arahan dengan siapa koordinasi, dan Kasih Pitsus mengatakan kalau tidak hari Senin atau selasa mau datang ke kantor untuk tanda tangan BAP. Pada 3 Januari 2023, Kasih Pitsus menemui Heri Iswahyudi di ruang kerjanya. Saat itu Kasih Pitsus memberitahukan bahwa besok kejari akan merilis penetapan tersangka. Dirinya tetap bersikukuh tidak ada arahan, kalau memang mau ditetapkan tersangka silahkan dirilis. Heri mengaku sempat heran saat dijadikan saksi dalam kapasitasnya sebagai ketua tim pengawasan peredaran pupuk dan pestisida Kabupaten Pringsewu. TP3 itu terdiri dari Forkopimda Ada Kejaksaan, TNI, dan Polri, kemudian mulai dari tahun 2018 sampai 2021, TP3 tidak dibentuk di Pringsewu. Sedangkan perkara pupuk yang ditangani kejari pantauan kupas TV di kantor kejari Pringsewu, sejak hari Senin 9 Januari 2023 sampai dengan Jumat 13 Januari 2023, baik Kasih Pitsus maupun Kajari Pringsewu belum masuk kantor. Hingga berita diterbitkan baik Kejari Pringsewu Ade Indrawan dan Kasih Pitsus Yogyeverdika belum bisa dihubungi. Hingga kini, Kejari Pringsewu belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Pringsewu. Meskipun sudah ada ratusan saksi diperiksa, saksi yang diperiksa mulai dari anggota kelompok tani, ketua Gapoktan, kios atau pengecar pupuk, distributor, dan dinas pertanian serta telah menyita dokumen pengiriman pupuk bersubsidi dari gudang. Dampak pemeriksaan tersebut, beberapa pengurus Gapoktan di beberapa kecamatan mengundurkan diri. Diduga dalam penanganan perkara pupuk bersubsidi tersebut, ada oknum jaksa di Kejari Pringsewu melakukan penyalahgunaan wunang. Informasi yang diterima ada kios atau pengecar diminta uang 25 juta rupiah. Heri tidak tahu apakah uang dimaksud sudah diberikan atau belum. Sebelumnya, dampak lambatnya pemeriksaan kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Pringsewu, tim pengamanan sumber daya organisasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Kejagung memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Ade Indrawan dan Kasipitsus Yogyakverdika di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Kasipenkum Kejati Lampung, Made Agus Putra membenarkan adanya pemeriksaan jaksa di Kejati Lampung, terkait penyalahgunaan kewenangan, Made mengungkapkan, awalnya ada informasi masuk kepimpinan. Kemudian ditindaklanjuti oleh bidang pengawasan, dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan. Ditanya apakah pemeriksaan melibatkan tim PAM SDO Kejagung dan terkait kasus penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi di Pringsewu, Made mengaku belum mengetahui. Pasca dilakukan pemeriksaan di kantor Kejati Lampung pada Rabu 4 Januari 2023 lalu, baik Kejati Lampung maupun Kejaksaan Agung belum bersedia membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Ketut Sumadema saat dikonfirmasi pada hari Kamis 12 Januari 2023 mempersilahkan tim Kupas TV menanyakan perkembangan pemeriksaan Kajari Pringsewu beserta anggotanya tersebut ke Kejati Lampung. Sementara, Kasih Penkum Kejati Lampung, Made Agus Putra, saat dihubungi memilih tutup mulut alias belum bersedia memberikan jawaban terkait perkembangan pemeriksaan tersebut. Dari Bandar Lampung, Kupas TV melaporkan. Sementara, Kasih Penkum.